Baik Pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Alvin tadi, kalau dari BMKG cuaca clear begitu ya, bagus, kecepatan angin juga 5 knot, ini kecepatan yang tentu Angin yang sangat lemah Ya, dan tidak ada kendala seharusnya untuk sebuah pesawat, untuk lepas landas, take off Kalau Anda melihatnya tidak ada masalah, benar ya? Tidak ada alasan, faktor cuaca Faktor cuaca tidak ada masalah, jangan lupa waktu kejadian menjelang jam 7 pagi, itu termasuk pergerakan yang padat ya, back hours Maksudnya? Pesawat take off, ya traffic itu take off landing kan banyak jam-jam segitu padat gitu Dan tidak ada kendala kan bagi yang lain-lain, kalau misalnya jarak pandang terbatas, atau angin kencang Atau mungkin ada ancaman wind shear dengan tekanan yang bisa membanting pesawat Pasti itu akan muncul dari BMKG Sebab Bandara Sukarno-Hatta juga sudah ada detektornya wind shear ya Dan pasti kalau ada kondisi seperti itu dari Airnav juga tidak akan mengizinkan pesawat untuk tinggal landas maupun mendarat Akan ditunggu dulu sampai kondisi memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan baru dilanjut lagi Jadi paling tidak untuk saat ini, tanpa mendahului KNKT gitu ya, bisa dikatakan cukup clear lah untuk urusan cuaca Betul Ada faktor lain kalau Anda melihat? Iya faktor lain, tadi kan ada cuaca teknis ya Untuk saat ini saya juga tidak mengkesampingkan hal-hal yang sifatnya ini sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan penerbangan Misalnya sekarang ini kan sedang musim burung bermigrasi Sekitar 2-3 pekan yang lalu ketika saya mendarat di Bandara Halim Keluar dari gedung terminal saya melihat beberapa kelompok burung ini kecil-kecil Tapi satu kelompoknya bisa ribuan Nah itu di Bandara Halim, kan sangat mungkin ya, itu juga burung itu juga berterbangan kemana-mana kan Apalagi dekat laut Nah mungkin saja pesawat itu ketika tinggal landas bertemu dengan kawanan burung ini Dan ada yang masuk ke mesin atau mungkin menabrak pitonya Pito ini ada tabung seperti pipa kecil yang di samping pesawat Oh yang kelihatan seperti iya Itu kan untuk inlet, itu untuk saluran udara masuk Ke angin yang masuk ini kemudian diolah oleh flight instrument Untuk menunjukkan kecepatan, ketinggian, tekanan udara dan sebagainya Nah kalau itu tersumbat, tentunya udara yang masuk juga tidak semestinya Dan itu akan berpengaruh pada flight instrument Betul Oke, jadi kemungkinan-kemungkinan itu Kemungkinan-kemungkinan itu Dan soal kondisi memang alam, ini kan soal alam begitu Dan ini juga sudah ada kasus begitu yang menyebabkan Betul Menyebabkan kejadian jatuh pesawat atau kecelakaan Betul, dulu US Airways kalau tidak salah Yang sudah difilinkan juga ya Yang sudah difilinkan juga ya Itu kan juga serupa itu Ada kena mesinnya kemasukan burung gitu Kalau kita lihat lagi-lagi dari Flight Raider Itu kan ada perbandingan mungkin bisa ditampilkan lagi teman-teman grafisnya Bahwa pergerakan dari Suta untuk menuju ke Pangkal Pinang Kita tahu atas alasan apapun saya mungkin kurang paham Gitu ya Kondisinya pesawat agak sedikit memutar Ke arah timur terlebih dahulu Kemudian baru naik ke atas Apakah itu memang rute yang sewajarnya Memang itu sudah benar? Jadi untuk rute tinggalan bas Ada departure dan arrival procedure Itu bisa dari Ini kan kemarin take off dari runway 25 25 left sebelah kiri yang sebelah selatan Jadi kalau mau berputar memang berputarnya ke kiri dulu Sebab kalau yang di sebelah kanan ada 25 right Itu berputarnya ke kanan Sebaliknya Supaya enggak tabrakan Betul Nah karena terbang ke arah barat daya Sedangkan Pangkal Pinang kan di sebelah barat ya Jadi dia muter kemudian akan setelah mencapai ketinggian jelajah Di atas 10 ribu akan kemudian mulai agak ke utara sebelah kiri Berarti ke barat laut Nah yang menarik adalah Seberapa jauh itu putaran itu Apakah memang kalau dari Suta sampai ke Kerawang? Memang itu sudah ada rute Memang sampai ke situ Sudah ada rute ya Sudah ada rute Tidak ada masalah sebenarnya Bukan karena menghindari sesuatu Karena begitu take off itu nanti harus mencapai titik apa Kemudian itu ada Ada Checkpoint-checkpoint ya Ada infrastruktur navigasinya Jadi harus lewat VOR-VOR itu Nah yang menarik adalah Wajarnya begitu take off ke arah barat daya Ini harusnya naik Ketinggian mungkin langsung mencapai 10 ribu dulu Karena Dalam waktu berapa menit harus naik itu bisa di ketinggian? 10 ribu dalam waktu 5 menit bisa tercapai Kemudian pada saat Sebab ini kan akan melintas lagi Jalur yang akan digunakan Untuk pesawat untuk masuk Untuk mendarat Nah pesawat yang akan mendarat ini Ketinggiannya akan rendah Jadi harus clear di posisi itu Pada posisi itu mungkin tinggal 5 ribu Atau kurang bahkan Sementara yang kemarin di menit kelima Ada di posisi ketinggian berapa? Itu baru kalau lihat statistik itu Belum 5 ribu ya? 5 ribu Baru 5 ribu kurang lebih Makanya itu kan Saya melihat Harusnya udah Ketinggiannya udah di atas itu Supaya pada saat melintas Jalur landing Nah ini ya Ini ketinggian Sempat di Mendekat ke 7 ribu Tapi naik turun kan Kemudian langsung turun lagi? Ketinggiannya gak sampai 6 ribu Tidak sampai 6 ribu Itu kan Seharusnya kan Grafik ketinggian ini Naiknya konstan Nah ini Agak aneh aja Ada apa sebetulnya Jadi memang Sebenarnya sudah dari awal Take off Kemungkinan Pilot atau cabin crew ini Mengetahui ada kendala? Ada kendala Ada yang tidak normal Maka Sesuai apa yang disampaikan Dirut Mernaf Pilot minta izin untuk Kembali ke landasan Nah Pilot mengasuhkan Itu sudah sesuai prosedur ya? Ketika mengalami suatu hal yang Tidak baik Tidak normal Ketika Masih Dalam tahap atau fase Lepas landas Take off Itu bisa balik langsung Tidak hanya take off saja Ketika misalnya Akan terbang ke Pangkal Pinang Itu Dalam flight plan Rencana penerbangan Itu akan ada Point of no return Titik itu Kalau sudah melampaui titik itu Apapun yang terjadi Pesawat itu tidak boleh balik Karena jaraknya terlalu jauh Jadi harus lanjut Atau divert Ke bandara lain Tapi kalau belum mencapai Point of no return itu Pesawat Apabila mengalami Abnormal operation Itu Masih Lebih baik Balik ke bandara asal Nah Tekanan Yang perlu ditekankan Di sini bahwa Pilot Memang minta izin Untuk kembali Berarti Pilot Mengalami Abnormal operation Tapi Pilot Masih Merasa yakin Masih bisa mengendalikan Pesawat Berbeda Kalau misalnya Ada hal yang Genting Itu Tidak mungkin lagi Pilot Mengendalikan pesawat Untuk kembali Pilot akan Diklar Emergency Apa yang terjadi ketika Diklar emergency Karena kita tahu Take off ini kan Fase yang krusial Ya Kalau Diklar emergency Dia akan Langsung Misalnya Tidak mampu lagi Pesawat itu Tidak mampu lagi Terbang Pilot akan mengumumkan Dia akan Dicing Dia akan Turunkan pesawat itu Di laut Selagi Masih ada Kontak Ada tidak Kemungkinan Pilot Sebenarnya Sebelum Hilang kontak Kemarin Memang Merencanakan Untuk Dicing Kelaut Karena Posisi yang Sudah Nah itu Itu hanya ada Di rekamannya Dan seharusnya Kalau ingin melakukan itu Harus Diklar emergency Terlebih dahulu Selagi Selagi Masih ada Kesempatan Itu akan Ada dua Satu Dengan Komunikasi Dengan Kedua Juga Dengan Squawk Ini adalah Identitas Transponder Setiap Pesawat ini Kan ada Transpondernya Itu ada Squawk Transponder Itu Set untuk Pesawat ini Dalam kondisi Emergency Mas Alvin Kalau tadi Lagi-lagi soal Laporan dari Pilot yang Menyatakan ada Trouble Ke ITC Beberapa menit Setelah Lepas landas Ketika Lepas landas Berapa Lama Menit Apakah Memang bisa langsung Ketika terjadi Masalah Kemudian Langsung Bisa Kembali Lagi Karena Ini kan Masih Fase Tahap Naik Ya Untuk Kembali Ke Bandara Asal Itu memang Butuh Ketinggian Butuh Speed Juga Butuh Speed Dan Butuh Ketinggian Sebab Kalau Barusan Take off Kemudian Balik Lagi Itu Bahaya Karena Pada Saat Pesawat Belok Tajam Dia Juga Akan Kehilangan Pesawat